Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Make It Home Group. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang meneruskan pembahasan kemarin, yaitu pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika bisnis kita berada di fase kedua, yaitu fase pertumbuhan atau ketika kita sudah mendapatkan momentum. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika bisnis kita memasuki fase ketiga atau fase stagnasi dan juga declining. Sebelum kita membahasnya, ada baiknya kita mengetahui ciri-ciri ketika bisnis kita memasuki fase ketiga atau fase stagnasi. Nah, jadi yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah klien yang datang tidak semanyak ketika kita berada di fase kedua, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman melakukan kegiatan marketing, budget yang dikeluarkan sama, tapi hasilnya atau klien yang datang tidak semanyak ketika kalian berada di fase kedua atau fase pertumbuhan. Lalu, berkurangnya repeat order, teman-teman. Jadi, dari existing klien kita, biasanya mungkin sebulan sekali atau dua bulan sekali melakukan repeat order. Nah, ini mereka tidak ada repeat order. Lalu, ciri-ciri yang berikutnya adalah tidak ada penambahan klien. Ketika kalian melakukan aktivitas marketing, kalian akan semakin sulit mendapatkan klien-klien. Jadi, klien-klien stuck segitu-segitu saja. Lalu, ciri-ciri berikutnya adalah output produksi tidak tumbuh. Jadi, kapasitas produksi teman-teman tidak bertumbuh. Misalnya, ketika kalian sudah berada di fase kedua atau fase tumbuh, kalian memiliki kapasitas produksi, let's say, 10.000 piece per bulan. Dan, ketika kalian mau memasuki fase ketiga ini, kapasitas produksi kalian tetap stuck, stuck, stuck. Dan tidak ada pertumbuhan. Nah, itu menjadi ciri-ciri kalian sudah memasuki fase ketiga ya. Lalu, bila kalian memiliki social media, nah, ini biasanya engagement rate-nya turun ya. Tidak bertambahnya followers, ya, teman-teman tidak ada komentar dari netizen atau dari followers kalian dan lain sebagainya ya. Nah, ketika kalian, teman-teman memasuki fase ketiga ini, apa yang harus kalian lakukan ketika teman-teman sudah merasakan ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan? Dan ini harus dilakukan secara cepat ya, teman-teman. Yang harus teman-teman lakukan adalah buat produk market fit baru, ya. Jadi, kalian harus membuat produk matter fit diulang. Seperti cara ketika kalian berada pada fase pertama, teman-teman. Jadi, balik lagi ya. Kalian harus membuat kurva S baru lagi, ya. Dari mulai kalian lahir, cari market fit baru lagi, tumbuh, dan juga nanti kalian akan memasuki fase ketiga lagi, ya. Nah, tapi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat, mencari area market baru, ya. Teman-teman, kalian harus lakukan cari area market baru. Contoh, misalnya, kalian sudah fokus di market lokal, ya. Kalian bisa coba ekspor, ya. Menjajaki ekspor, ya. Cari market baru. Atau kalian juga bisa membuat produk baru, ya, teman-teman. Pengembangan dari produk yang sudah kalian buat. Coba kalian eksplor kemampuan dari para-para pekerja kalian, teman-teman. Kalian cari produk baru, market baru, atau kalian bisa cabang baru, ya. Bila kalian memiliki cabang, ya. Yang terakhir, target market baru, teman-teman. Kalian mungkin pada tahap ini sudah memaksimalkan market kalian di produk-produk atau brand-brand, low brand, middle brand. Nah, mungkin kalian bisa di next step-nya kalian bisa go to high-end brand, ya. Cari merek-merek yang memang lebih tinggi harga jualnya. Karena kan di fase-fase kalian kan sudah mengalami fase pertama, fase kedua. Nah, kalian betul-betul harus meningkatkan kualitas. Nah, ketika kalian meningkatkan kualitas, kalian juga bisa mencoba keluar dari zona jaman, gitu. Mencari klien-klien yang memang kualitasnya lebih tinggi, dan juga harganya otomatis pasti lebih mahal, ya. Nah, demikian saran dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel Megatama Group. Sampai ketemu di video berikutnya. sub indo by broth3rmax